TAKLUKNYA PENJAGAL KEADILAN TAKLUKNYA PENJAGAL KEADILAN Penegakan hukum sejatinya memang bermuara pada terungkapnya kebenaran dan terciptanya keadilan. Tercapainya keadilan itulah yang membuat bui bawah hukum tetap terjaga. Supremasi hukum yang benar-benar tegak untuk melindungi masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Seperti keadilan yang menemukan wujudnya ketika tangis seorang ibu yang mencari keadilan Rosti Siman Juntak pecah di ruang sidang pengadilan Negeri Jakarta Selatan seiring fonis mati yang dijatuhkan Hakim Wahyu Iman Santoso kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Tidak hanya bagi Ferdi Sambo, drama panjang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabara tersebut telah sampai pada pemberhentian pertama juga untuk Putri Candrawati yang difonis Hakim 20 tahun penjara. Fonis pengadilan tingkat pertama terhadap Sambo dan Putri ini disambut telah memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga pihak-pihak yang dipaksa turut serta dalam tindak kejahatan mereka serta bagi hukum itu sendiri. Hukum yang sejak awal dipaksa bengkok oleh Sambo, serangkaian rekayasa oleh segerombolan penjaga hukum disusun untuk membuat gelap upaya pencarian keadilan dengan sandiwara bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri oleh Joshua. Karena alasan tersebut pula, fonis maksimal untuk Sambo dianggap sangat layak diberikan. Pasalnya sebagai pejabat utama Polri, Jenderal Bintang II, Sambo yang seharusnya menjaga kesucian hukum malah melecehkan dan memerkosa hukum dengan merekayasa kasus. Dua putusan Ultra Petita tersebut telah mampu menepis asumsi-asumsi liar tentang independensi Hakim upaya gerakan bawah tanah yang sempat menyeruak di ruang publik. Apalagi fonis untuk Putri dari tuntutan 8 tahun penjara menjadi fonis 20 tahun. Putri dianggap terbukti dan turut serta dalam upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Putusan terhadap Putri itu bulat mufakat tanpa ada perbedaan pendapat dari Majelis Hakim. Terwujudnya keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Joshua Huta Barat di tingkat pertama telah membuat proses penegakan hukum di negeri ini mampu meninggikan martabatnya. Wakil Ketua PN Jaksel, Wahyu Iman Santosa sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakimnya terdiri atas Morgan Siman Juntak dan Alimin Ribut Suyono patut mendapat apresiasi dalam menjatuhkan fonis bagi Sambo dan Putri. Namun keadilan tidak cukup hanya pada sidang dengan terdakwa Sambo dan Putri. Publik juga berharap Dewi Keadilan berpihak pada Richard Eliezer yang telah dengan berani membuka kotak Pandora kasus ini sehingga membuat skenario yang disusun Sambo runtuh. Seandainya Eliezer tidak mau jujur, kasus ini akan tetap diproses sebagai kejadian tembak-menembak karena dipicu pelecehan seksual sesuai dengan skenario Verdi Sambo. Untuk itulah, tuntutan tinggi terhadap Eliezer oleh jaksa penuntut umum 12 tahun penjara butuh dibalikan sekali lagi oleh para wakil Tuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan Justice Collaborator yang menurut Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mestinya diponis paling rendah di antara para terdakwa lainnya. Secercah wujud keadilan di PN Jakarta Selatan ini mesti juga terpancar di seluruh lembaga peradilan. Apalagi proses hukum ini masih panjang, langkah hukum lanjutan, upaya banding hingga kasasi akan dilakukan oleh para terpidana. Sorotan publik yang begitu besar dalam tujuh bulan kasus ini berjalan tidak boleh lengah hingga nanti ingkrah. Hanya dengan itulah, potensi-potensi untuk mempermainkan hukum bisa dicegah. Jangan biarkan para penjaga keadilan menguasai dan menentukan keberpihakan hukum. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa yang masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita Bang Ilman mau bertanya dulu Bang sebelum kita berdiskusi kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, IGD Widiana Suwarda. Pak Gede selamat pagi. Selamat pagi Bang, Leo. Pak Gede, kemarin kita lihat fonis sudah dijatuhkan kepada Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dan banyak orang yang terkejut karena tidak mengira bahwa hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada yang dituntut oleh Jaksa. sudah banyak yang mengatakan bahwa itu memang boleh dilakukan oleh hakim. Tapi arti dari peristiwa itu memang masih ada upaya banding dan seterusnya kalau memang itu akan berlangsung. Tapi kalau menurut Anda Pak Gede, apa arti dari fonis kemarin bagi dunia hukum dan untuk kepastian hukum di Indonesia? Ya, baik Bang, Leo. Ini hal yang menyita perhatian angsa satu hari kemarin ya. Bagaimana kemudian pengadilan memutuskan diri namati untuk Sambo dan 20 tahun penjara untuk PC. Saya melihat bahwasannya kalau kita mengat pada tuntutan keadilan publik ini tampaknya pengadilan sudah memenuhi itu. Karena publik begitu ingin melihat adanya putusan yang seberat mungkin baik untuk PS maupun untuk PC kan begitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat ternyata seperti yang Bang Leo tadi katakan bahwasannya hakim itu memiliki ruang kebebasan yang luar biasa dalam menurutkan fonis terhadap seorang pelaku kejahatan. Jadi tidak tergantung pada tuntutan jaksa kan Bang Leo yang selama ini orang-orang selalu melihat kok tuntutan jaksa begitu ya kok rendah sekali dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pengadilan dan hukum sudah membutuhkan bahwasannya hakim itu memiliki ruang yang lebih luas dibanding dengan tuntutan jaksa. Begitu Bang Leo. Oke, memang ini kan masih hari ini kita akan lihat lagi kasus sidang Riki Rizal dan Kuat Maruf besok Richard Eliezer masih terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Tapi kalau kita melihat dari sidang yang kemarin Pak Gede kita bisa mengatakan bahwa memang artinya kepastian hukum, keadilan masih bisa ditegakkan di Indonesia atau seperti apa menurut Anda Pak? Saya melihat memang kalau kita berbicara penegakan hukum ya tentu tidak bisa disamaratakan untuk seluruh Indonesia bahwa penegakan hukum itu baik atau buruk begitu. Tentu harus melihat just like it ya. Dan dalam kasus Sambu ini saya melihat memang sekali lagi keadilan publik itu juga ditegakkan oleh pengadilan. Sehingga hukuman maksimal yang diharapkan oleh publik itu bisa diwujudkan oleh pengadilan. Jadi kalau kita mau mengatakan secara umum semua sama penegakan hukum hari ini juga belum berapa dan tentu tidak bisa dibuat sama semua begitu. Tidak bisa disamaratakan ya? Iya, betul. Tapi paling tidak, apa yang diputus oleh pengadilan kemarin itu sudah menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tidak seperti yang selalu dibayangkan oleh publik begitu. Padahal kes-kes tertentu juga, hukum di Indonesia itu mewujudkan bagaimana keadilan itu harus ditegakkan. Dan memang ternyata kesamaan di depan hukum itu berlaku untuk semua orang ya, siapapun orang itu begitu ya Pak Gede ya? Harusnya begitu. Jadi equality before the law itu harus memang ditegakkan dalam penegakan hukum dan hari ini, kemarin, hari ini kita terkastikan dalam hal yang sama gitu ya. Pengadilan juga bisa mewujudkan penegakan hukum itu ya sama untuk semua orang begitu. Baik, kita ikuti nanti jalannya kasus ini seperti apa lagi karena masih ada sidang hari ini dan besok dan mungkin masih ada upaya banding dan yang lainnya tapi untuk saat ini kita masih melihat bahwa pengadilan menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Terima kasih, Ahli Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, IGD Widiana Suwarda. Pak Gede, terima kasih. Selamat pagi. Bang Yaman, singkat dulu sebelum masuk ke headline pukul 7, kalau kita melihat apa yang diputuskan oleh Hakim, apakah kita kemudian bisa yakin juga bahwa keadilan yang sama akan terjadi juga di hari ini dan besok? Karena ini masih berangkaian, Bang. Kalau kita melihat ponis pengadilan terhadap Sambu sama Putri, perkiraan saya akan kurang lebih sama. Sejalan. Sejalan. Hanya barangkali terhadap Riki Rijal dan Malu ini tidak sampai 20 tahun. Tetapi 8 tahun pasti naik. Akan lebih tinggi. Tuntutan. Artinya apa? Ini yang bisa kita mau katakan adalah bahwa penegakan hukum itu betul-betul kita bisa lihat di pengadilan Jakarta Selatan ini. Tegaknya hukum dan UI bawa. Penegak hukum itu memang betul-betul kita bisa rasakan. Jadi kalau ada orang dan anggapan kita selama ini memang penegak hukum, penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul berada pada titik nadir yang paling rendah, kemarin pengadilan Jakarta Selatan membantahnya. Membalikannya. Membalikannya gitu. Kita harapkan juga penegakan hukum yang sama terjadi juga di kasus-kasus korupsi misalnya. Memang kita tidak bersuka cita dengan hukuman mati ini. Dengan hukuman sehuruh ini. Pasti kita juga sebagai manusia ikut prihatin. Tetapi memang hukum mengharuskan seperti itu. Karena memang tindak kejahatannya kan tindak kejahatan pemuda berencana. Memang harus maksimal. Ada konsekuensi. Dan itu bukan hakim yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah pelaku kejahatannya. Jadi hakim itu hanya menjalankan undang-undang yang tersedia untuk itu. Jadi jangan pula ada anggapan, wah ini hakimnya kejam. Tidak. Yang kejam pelaku kriminalnya. Itu yang harus kita pahami. Kebetulan hakimnya memahami dan memang memberikan itu. Dia tidak memberikan kelonggaran. Dia maksimalkan. Karena memang semua unsur terpenuhi. Jadi sekali lagi, pastilah kita tidak bersuka cita. Kita prihatin. Abad sekarang kok masih ada. Apalagi ini dilakukan oleh penegak hukum. Seperti Sambu kan. Ini kan pelajaran yang mahal dan berharga buat penegak hukum yang lain. Jangan mentang-mentang. Jangan karena kuasa, baru seenaknya dia pikir bisa dia memainkan hukum ini. Sambu membuktikan itu keliru. Bahwa semua orang ternyata masih tetap sama di hadapan hukum ya. Tidak ada yang di atas hukum. Kita harus jidat dahulu Bang Ilman dan Bumisa Tetaplah Bersama Kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah. Download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa, Bang Elman tadi ada di headline pengacara yang mengatakan bahwa apa sedemikian luar biasa sampai harus mencabut nyawa terdakwa. Ini peristiwa bukan luar biasa sebetulnya? Atau bagaimana? Ini peristiwa pembunuhan ini luar biasa ini. Makanya ini kita dalam apa, kita buat apa? Penjagal keinggilan kan. Jadi menurut saya sih, apalagi ini dilakukan oleh seorang penegah hukum. Yang tentu paham hukum dan dia selalu mengadili anggota kepolisian yang melanggar hukum. Kadif propam. Kadif propam. Jadi menurut saya ini kan pembunuhan terhadap Joso ini kan luar biasa. Dan sebetulnya kan ketika dia dimaksimalkan hukuman mati, itu bukan luar biasa. Emang undang-undangnya seperti itu. Ya, tapi kan memang kalau namanya juga pembela, Bang. Harus membela. Oke, kita sekarang akan beralih kepada para pemirsa Metro TV untuk mendengarkan pendapatnya. Kita saat ini sudah tersambung dengan salah seorang pemirsa yang juga adalah Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai. Pak Abdul Haris, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sleon. Selamat pagi juga, Pak Kerman. Pak Abdul Haris, Komnas HAM kita sudah melihat ada pernyataannya terhadap vonis kepada Sambo dan Putri Candrawati. Komnas HAM itu menerima, tidak menerima, atau seperti apa, Pak? Jadi pada dasarnya, kami Komnas HAM menghormati ya, putusan dari Majus Hakim. Dan putusan ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun itu berada di atas hukum. Jadi siapapun dia, itu memang perlu diberikan hukuman yang setimpal di atas pernyataannya. Dan kami juga menilai bahwa kejahatan yang dilakukan, Peti Sambo, juga mengamini ya, apa yang diputuskan oleh Hakim. Bahwa yang bersangkutan itu bukan hanya melakukan kejahatan pembunuhan, perencanaan pembunuhan ya. Tetapi juga di dalamnya tadi obstruksi yang berjaktif. Dia menghalangi proses peradilan. Bukan hanya itu, juga menyeret ya. Menyeret institusi kepolisian, melibatkan begitu banyak anak buahnya. Sehingga kami melihat bahwa ini adalah kejahatan serius. Kejahatan serius. Kejahatan serius. Oke, Pak Abdul Haris, ini kan vonisnya mati, Pak. Untuk Sambo, Pak. Itu Komnas HAM pandangannya seperti apa, Pak? Jadi untuk hukuman mati, jadi kalau kita mengacu kepada ACPR ya. Jadi di sana dikatakan bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Nah sehingga kalau kita lihat ini sejalan dengan ACPR. Oke. Nah memang kita mengkampanyekan anti-hukuman mati ya. Baik. Dan kita menolak hukuman mati. Hukuman mati itu adalah tidak boleh dikerasakan ya. Tetapi di konvensi internasional pun masih memungkinkan untuk dilakukan hukuman mati, dijatuhkan hukuman mati. Terlebih, dasar hukum penjatungan itu kan memang sudah diatur. Masih ada ya. Oke. Terima kasih Pak Abdul Haris Semendawai untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Abdul Haris ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bum Leo. Selamat pagi. Silahkan Pak Faisal. Pendapat Anda Pak, singkat padat saja Pak Faisal. Terlepas dari prokontra terhadap hukuman mati, Bum Leo dan Pak Gilman. Fonis bagi FS dan BC ini, menurut kami masyarakat kecil telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena setimpal dengan perbuatan, selain menghilangkan nyawa orang lain, juga telah merusak citra Polri dan menyaret bawahan ke dalam kubangan kasus ini ya. Tapi yang ingin saya katakan ada dua, Bum Leo. Yang pertama, ibarat Liga Champion, ini baru babak perempat final. Oke. Iya, semifinalnya masih ada banding, bahkan finalnya masih ada kasasi. Bahkan setelah itu masih ada kemungkinan gerasi dari Presiden, kan gitu. Oke. Maka kami mengimbau masyarakat, akan terus mengawal sampai keputusan ini benar-benar ingkrah. Baik. Iya. Itu saja ya Pak. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Faisal ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Sambosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Indra, bagaimana Bu? Singkat padat saja, silakan Bu. Bung Leo, persoalannya sepertinya sederhana. Seorang ibu yang menuntut pembunuhan atas anaknya dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, tapi menjadi tidak sederhana ketika ternyata otak dari semua ini laku penegak hukum. Nah, yang melibatkan anak buahnya. Nah, sekarang kalau dia memang hanya membela seorang istrinya, seorang suami yang baik-baik, mengapa itu semua dilakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Bu Indra, ini sudah ada vonis ya Bu? Kita mungkin berangkat dari vonis itu. Pendapat ibu seperti apa? Betul. Untung itu, ada hakim yang masih punya akal waras dan seluruh media dan rakyat Indonesia yang mendukung itu. Nah, tapi kita harus bertanya juga, Bu. Bung Leo, mengapa 97 anak buah FS itu mau pasang badan untuk membela kasus ini? Oke. Kenapa sampai sebegitu banyak ya yang mau mendukungnya? Baik, 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 baik. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Pagi, Bung Elman. Selamat pagi. Silahkan, Pak Ondo. Ya, berapa hakim Wayu Iman Santoso telah menjagal-penjagal? Yaitu keadilan telah tercapai ponis mati buat sambu 20 tahun buat putri, ini telah mengangkat kepercayaan rakyat kembali atas keadilan kita, equality before the law. Sandiwara pelecehan seksual terhadap putri itu, tanpa bisu, nyatanya ini merupakan sandiwara hukum, ya, sandiwara daripada keadilan kita sendiri. Hakim Wayu itu bukan hanya corong undang-undang menurut saya, tapi corong keadilan yang mampu memberikan keputusan yang berkualitas melalui ultra-petitanya. Kalau saya nggak salah, ultra-petitanya itu menjatuhkan keputusan atas perkala yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang diminta, atau bisa jadi dakwah yang kurang sempurna. Nah, ini saya nggak tahu apakah jaksa JPJP itu kurang sempurna dalam hal ini. Jadi, biarlah nanti dalam hal yang berikutnya, hari ini dan besok, saya yakin bahwa semua unsur-unsur yang telah dilakukan dalam hukuman mati dan hukuman 20 tahun ini, bisa mengakibatkan elizir itu akan lebih rendah dari yang dituntut 12 tahun. Sebaliknya, kepada Kuat dan RG Regal, mungkin akan lebih dari 8 tahun. Mari kita kawal, sampai kepada Inkrah, baik di BK maupun di BK. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Banyak pendapat dari para pemirsa, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana Anda bisa tetap bersama kami, editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan. Dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, tadi para pemirsa berpendapat beberapa macam, tapi yang saya mau garis bawahi, Komnas HAM menghormati putusan Hakim kemarin. Bagaimana Bang? Iya, memang mau tidak mau kan apa yang diputuskan oleh Hakim ini kan memang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan kan. Jadi makanya kita tidak kurang sependapat juga kalau ini ultra petita kan. Hanya memang Hakim memaksimalkan. Kenapa maksimal? Karena memang semua unsur terpenuhi dalam pasal 340. Jadi tidak ada hal yang meringankan dan semua memberatkan. Dan kalau kita lihat dalam persidangan kan semua berusaha untuk datang dengan skenario untuk menggelapkan kasus ini kan. Tapi kan jaksa sebetulnya, ini sebetulnya diawali dengan jaksa yang mampu secara sempurna membuktikan dakwannya. Sebetulnya ketika dalam pemeriksaan jaksa, jaksa itu sempurna loh. Dia mampu membuktikan semua dakwannya. Semua tidak ada yang tertutupi. Memang di ujungnya, tuntutannya, jaksa tidak maksimal. Itulah makanya terkesan ada jarak yang begitu jauh dari tuntutan dengan vonis. Andai kata misalnya jaksa tarinya mendekatkan ke sana, ya kan, dari awal misalnya jaksa sudah bisa menuntut hukuman mati. Dari awal. Menuntut 20 tahun, seumur hidup. Untuk putri. Tapi itu kan tidak terjadi. Tetapi itu biasa dalam peradilan. Nah, disinilah hakim yang memang lebih wise kan. Karena dia memang lebih luas, lebih punya kesempatan untuk mengambil kesimpulan. Mulai dari pembuktian jaksa, dibukul juga dari pembela terdakwa, dibukul juga dari pembela dari Joshua dan sebagainya kan. Jaksa lebih punya punya waktu untuk menyimpulkannya. Pak Faisal tadi mengatakan bahwa ini menuhi rasa keadilan masyarakat bahwa semua pihak sama di hadapan hukum. Ini penting, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, inilah sebetulnya di awal tadi kan saya ingatkan. Ini juga menjadi peringatan kepada para peninggah hukum. Para penguasa. Jangan sembarang menggunakan kekuasaanmu untuk kepentingan pribadimu. Ini kan sebetulnya kan. Ini kan Sambu kan menggunakan kekuasanya untuk kepentingan pribadinya. Sesederhana itu sebetulnya. Hanya untuk menembiaskan rasa emosinya. Konon katanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Nah, kalau di dalam negara ini kan di dalam hukum kan tidak boleh begitu. Betul. Kalau dia mau menjaga kehormatan keluarga maka dia laporkan lah mestinya ke polisi. Kalau itu benar. Karena dia pada negara hukum. Betul. Kan semua harus sesuai dengan koridor. Nah, tapi emang saya sih tetap mengingatkan ya masyarakat mari kita kawal kasus ini. Ini kan tadi kalau dalam tadi pemirsa kan bilang ini kan baru perampat final ini. Iya, betul. Baru tingkat pengadilan pertama. Iya, Pak Faisal. Masih ada banding masih ada kasasi bahkan masih ada juga PK bahkan masih ada gerasi. Nah, kita sih tetap mengkhawatirkan bukan tidak mungkin nanti di tingkat pengadilan ini akan turun lagi dari hukuman mati mungkin menjadi sumur hidup. atau jangan-jangan 20 tahun kan gitu kan. Bisa ya? Apapun bisa, Leo. Dan itulah kenapa kita selama ini sering kurang percaya terhadap penegak hukum di tanah air ini kan. Mudah-mudahan karena menurut saya hakim di pengadilan tingkat pertama ini juga bacaannya kan sama dengan hakim pengadilan tinggi dan kemagung. Textbook yang mereka pegang juga sama. Hukumnya sama? Hukumnya sama. Sehingga menurut saya sih mistiknya ini linear ini. Jadi apa yang yang diputuskan di pengadilan tingkat pertama karena kalau menurut saya semua unsur terpenuhi kok. Tidak ada. Karena memang kalau sudah terpenuhi kan mereka harus mengesampikan motifnya. Kan tadi malam sampai pagi ini kan dipersalkan. Kok motifnya kok nggak terungkap untuk apa lagi? Karena yang utama dikejar oleh jaksa adalah pembunuhan berencananya. dan itu terpenuhi dan hakim juga mengiakannya. Sama pandangan hakim dengan pandangan jaksa. Jadi nggak beda jauh. Maka itu kita nggak usah pertentangkan antara tuntutan jaksa dengan hakim. Yang penting kita kawal kasus ini sampai selesai sampai inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Kita melihat apakah nanti inkrahnya itu tetap hukuman mati, tetap 20 tahun, dan sebagainya. Follow up atau tindak lanjut dari kejadian ini kan sebetulnya bang ketika kemarin juga disebut oleh hakim bahwa tindakan yang dilakukan FS Sambo ini juga merusak citra kepolisian. Ini tadi Bu Indra juga bertanya kok sampai sebegitu banyak polisi yang waktu itu akhirnya membantu usaha Sambo untuk menyusun skenario begitu rupa. Untuk kepolisian sendiri bang dengan fonis ini memang masih berjalan ya nanti seperti apa inkrahnya. Apa yang harusnya dilakukan oleh kepolisian supaya citra kepolisian itu tidak lagi terpuruk gara-gara kasus Sambo ini? Kalau yang 97 ya 97 orang itu ya susah juga kita mau salahkan mereka. Karena bagaimanapun mereka kan harus tunduk kepada atas dan percaya karena ini KD Pro Pam. Ketika KD Pro Pam memberikan informasi ya pasti A1 kan? yang kita ingatkan sebetulnya adalah para komandan para pejabat tinggi di Mabes Polri jangan membawa anak buah ke jurang tetaplah ajarkan kepada anak buah bahwa kita ini adalah pedagang hukum dan semua hukum harus kita tegakkan tanpa kecuali dan kita harus memulai dan ini kan kalau kita lihat Sambo ini kan tidak hanya mencindir revolusi keluarga anak anaknya kan ini kan Pak Sambo ini kan kedua anaknya ini kan tanda kutip sudah anak yatim piatu ini kan karena mereka tidak lagi berada di keluarga jadi ini untuk untuk kesempatan untuk kasus-kasus yang lain supaya inilah yang terakhir yang pertama dan yang terakhir buat penegah hukum melanggar hukum baik kita harapkan penjaga keadilan tidak menjadi penjaga keadilan karena ternyata dengan hukum yang ditegakkan penjaga keadilan tetap takut itu dia kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa untuk saat ini terima kasih Bang Yaman Saragi sudah di tempat ini selamat pagi Bang misalnya secerca wujud keadilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan harus terpancar di seluruh lembaga peradilan apalagi proses hukum ini masih panjang langkah hukum melanjutan upaya banding hingga kasasi akan dilakukan oleh para terpidana sorotan publik yang begitu besar dalam 7 bulan kasus ini berjalan tidak boleh lengah hingga nanti inkrah atau berkekuatan hukum tetap hanya dengan itulah potensi-potensi untuk mempermainkan hukum bisa dicegah jangan biarkan para penjaga keadilan menguasai dan menentukan keberpihakan hukum saya Leona Samusir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi